Intro Ya Pemirsa, ada Pameo di dunia kriminal bahwa kejahatan secanggih dan serapih apapun akan senantiasa meninggalkan jejak. Anda menyaksikan program kerjasama antara Raja Walai Televisi dengan Mabes Polri yakni jahatan seputar investigasi. Bersama saya, Niki Sreit dan Brika Afi Olivia. Yang ingin Pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan selama 30 menit, saya dan Afi akan menemani Anda dengan sejumlah informasi kriminal yang menarik dan juga penting. Dan ini dia, tiga di antaranya. Komedian Ruben Onsu, tiga kali diancam akan dibunuh oleh seseorang. Sindikat narkoba menyembunyikan barang terlarangnya, termasuk dalam snek dan juga boneka. Dan Pemirsa, ribuan burung diselundupkan melalui pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, belum selesai kasus mencatutan foto anaknya di akun Instagram Jual Beli Bayi Murah membawa acara dan komedian Ruben Onsu, kini mendapat ancaman pembunuhan. Penerpon misterius rutin meneror Ruben dan mengancam akan membunuh Ruben dan keluarganya. Masih lekat dalam ingatan, September lalu, pemilik akun Instagram Jual Beli Bayi Cantik yang mencatut foto anak komedian dan pembawa acara Ruben Onsu ditangkap polisi. Uwe, usianya 19 tahun, ditangkap Paul Demetri Jaya karena diduga menjadi pelaku penjualan bayi artis. Pelaku bahkan memposting harga 5 juta hingga 1 miliar rupiah di akun Instagram. Nah, 2 bulan berselang, masalah baru menempa Ruben Onsu. Ruben mengaku mendapat teror ancaman pembunuhan via telepon. Kata Ruben, sang peneror kerap menghubunginya, mengancam akan menghilangkan jawanya dan juga istrinya. Bayinya yang belum genap setahun pun tak luput dari ancaman. Ini dari tersangka yang berbeda, itu sudah ada pengancaman pembunuhan buat keluarga saya. Jadi, dalam 2 bulan terakhir ini lah. 2 bulan terakhir ini, itu keluarga kami dalam teror pembunuhan. Jadi, wajar nggak sih? Ketika ada hal yang sangat terdesak buat keluarga saya, saya nggak mau nangis di sini ya, tapi hal terdesak buat keluarga saya, saya sebagai warga negara yang baik minta pembelaan. Perlindungan dari pihak kepolisian, apakah itu dibilang lebay? Salah nggak? Bentuk pengancamannya itu bukan sekali. Itu tiap hari ya? Atau sehari itu berapa kali? Selang 2 hari, 3 hari, itu selalu ada pengancaman yang seperti itu. Rencananya pria 32 tahun ini akan melaporkan ancaman pembunuhan yang diterimanya kepada polisi. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI, Raja Wali Televisi. Ya, ini ancaman pembunuhan dari asal katanya yaitu ancam, berarti kan belum terjadi dan semoga tidak terjadi begitu ya. Tapi bagaimana cara ini menjerat pelaku yang menebar teror untuk membunuh, Afi? Ya, ini ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam pasal 368 KUHP tentang ancaman kekerasan. Motif ancamannya sangat beragam ya. Pelaku memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu atau terkait usang piotang atau terkait pemerasan. Ini ancaman pidananya 9 tahun penjara. Tapi dalam kasus Ruben Onsu, ancamannya adalah untuk membunuh. Ya, ini kami juga kurang paham ya untuk tujuan pelaku mengancam, apakah semat-mata untuk menyakiti atau terkait dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Nah, jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 368, maka pelaku bisa dikenakan pidana. Ini ada contoh lain yang real tidak arti, contoh kasus yang pernah terjadi di masa lampau begitu. Ya, ini ada contoh menarik ya, ancaman pembunuhan di Universitas Missouri, Amerika Serikat. Polisi baru saja menahan seorang pemuda yang berusia 19 tahun karena menyebarkan ancaman pembunuhan melalui sosial media. Nah, ini kan Ruben Onsu baru akan berencana melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya. Apabila sudah dilaporkan, seperti apa nanti penanganan pihak kepolisian? Ya, tentu saja kami akan mulai melakukan penyelidikan. Misalnya, pengancaman dilakukan melalui telpon. Tentu kami akan menyelidiki nomor telpon yang melakukan pengancaman tersebut. Nanti kita akan lihat seperti apa kelanjutannya, apakah Ruben Onsu akan melaporkan ke polisi atau ternyata mudah-mudahan ini terornya sudah berakhir begitu ya. Baik, bisa kita beralih ke informasi lain. Ya, ini Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Paul Budiwaseso mendatangi markas sleng yang berlokasi di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, ini kedatangan buas untuk bersilaturahmi dengan personen sleng dan mengajak pendukungnya, yang biasa disebut slengkers, untuk menjauhi narkoba. Lagu berjudul Balikin ini bermakna besar bagi sleng, khususnya bagi bim-bim, kakak, dan ifanka. Lagu yang dirilis tahun 1998 ini mewakili isi hati mereka untuk lepas dari jerat narkoba. Dan upaya mereka pun berhasil. Sejak itu, sleng aktif berkampanye, menyerukan agar masyarakat Indonesia, utamanya para generasi muda, untuk menjauhi barang haram bernama narkoba. Sebuah usaha yang patut dicontoh. Hal ini yang membuat Kepala BNN Komjen Paul Budiwaseso datang ke markas sleng di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan. Buas datang ke Gang Potlot untuk menggandeng sleng, menyuarakan anti narkoba pada generasi muda. Saya menaruh apresiasi pada muda, yang dimana pada saat itu saya tidak bisa bayangkan dari cerita yang saya dapat. Ini satu kejuangan saya yang sangat luar biasa. Bisa menyelamatkan putra-putra yang segitu banyak. Dan maju, bebas dari penyelamatan ketika itu. Itu yang saya menaruh apresiasi dari keinginan awan saya. Bukan tanpa alasan, buas menggandeng sleng. Sleng memiliki banyak penggemar setia berjuluk slengkers. Jumlahnya jutaan dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Atas nama penggemar setia berjumlah jutaan ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggandeng sleng untuk menggabanyakan anti korupsi. Dari Jakarta, Eko Solustione untuk CSI, Raja Wali Televisi. Ya, tadi informasi soal saya yang merupakan salah satu grup band favorit saya. Karena selain lagu-lagunya yang enak bermana dan mengusung isu-isu sosial, sleng juga konsisten melayarkan karya hebat selama lebih dari 30 tahun. Ya, ini betul Niki, tapi bahasan CSI tentu gak jauh-jauh dari berita kriminal ya. Masih tentang sleng, salah satu personelnya Rido mengaku pernah jadi korban tindak kriminal. Kita simak curhat Rido Sleng dalam segmen Kriminal dan Celebrities. Korban kriminal tidak mengenal korbannya secara acak. Mereka memilih korbannya secara acak. Berikut saya sedang bersama dengan Rido Hafiz dari Sleng. Halo, selamat siang. Mas Rido bisa tolong diceritain gak sih pengalamannya menjadi korban tindak kriminal seperti apa nih? Kejadiannya sekitar tahun 2001 sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa jadi masukan juga buat yang lain bahwa... Kejadiannya waktu itu gue pulang malam sama keluarga gue. Anak gue masih umur 2-3 bulan, habis-habis liburan di Carita. Di tengah jalan tol tiba-tiba ada orang keluar dari semak-semak di tengah jalan, pembatas jalan itu. Terus ngelemparin besi ke arah mobil. Untungnya bukan ke tengah kaca, tapi ke pinggir kaca. Tapi kaca gue sempat terpaksa ya. Mungkin mereka berharap bahwa mobil gue akan oleng dan ya kejadian yang kita gak kepingin. Ya memang kalau gue dengar sih, itu sering terjadi kelompokan dengan modus yang seperti itu. Tapi ketika kejadian tersebut, hal apa yang pertama kali Mas Ridho lakukan? Gue berusaha konsentrasi sih sebenarnya. Tetep konsentrasi di mobil. Dan untungnya gue gak ngeles sih waktu itu. Gak berusaha untuk ngeles. Karena dengan kecepatan seperti itu, kalau gue ngeles pasti akan lebih fatal lagi. Saat itu sih sebenarnya emang gue berkeyakinan ada... Anak gue masih 2 bulan, masih dijaga sama angel-angelnya dia gitu. Jadi alhamdulillah masih gak apa-apa. Ada tipsus gak sih supaya peperiksa kita tidak mengalami halnya serupa? Kalau gue, semenjak saat itu setiap kali gue pulang malam di jalan tol atau di... Dimanapun jalan tol ataupun jalan biasa, gue selalu berusaha mengkonvoy. Mendekati dengan mau mobil yang lain. Berusaha gak cuma sendirian. Berusaha jaga jarak dengan mobil depan. Jadi kita bisa tahu paling gak juga kalau ada terjadi apa-apa di depan. Kita bisa bantu ataupun mungkin sebaliknya seperti itu. Jadi kalau gue, ya itu tadi, kalau di tol, gue berusaha gak sendirian. Konvoy bareng-bareng. Terima kasih Mas Trido. Soal siap. Dari Jakarta, Reza Helmi, Ian Faris, melaporkan untuk catatan seputar investigasi Raja Wali Televisi. Ya Pak Misha, kita balik ke kasus lain. Berulang kali di Razia, berkali-kali pula pelanggaran lalu lintas terjadi. Ya, kasus yang sering terjadi adalah ulah pengendara sepeda motor yang melawan arus. Hanya untuk mempersingkat perjalanan. Nah, tindakan ini jelas berbahaya. Selain mengancam keselamatan dirinya, juga membahayakan pengendara lainnya. Ini Raja Kendaraan yang melawan arus di tengah-tengah kota Jakarta Pusat. Kamis petang bisa disebut merupakan potret kelam lalu lintas di negeri ini. Ya, pemisah peluang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat menuju Jalan Talang, berusaha melawan arah dengan kecepatan rendah sambil melihat kiri-kanan mengamati keberadaan petugas kepolisian. Ya, saat sejumlah polisi muncul dari dalam gang, para pengendara pun kocar-kacir dan berusaha putar arah agar bisa kabur. Beberapa pengendara pun terjatuh karena kesimbangan mereka tak terkendali saat dikejar petugas. Kita lihat ini yang ini benar-benar nekat sekali, tidak berhenti justru ia melaju kencang dan menabrak mobil di depannya. Ya, ini sudah tidak menggunakan helm, ia melawan arus. Nah, ini sanksi tipiringnya bisa maksimal. Seperti apa, Fis? Sanksi pasisnya begitu? Ya, ini mungkin bisa dijerat pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya, ini bisa dikenakan tilang atau mungkin kurungan penjara. Jadi, hanya dalam hitungan kurang dari satu jam, petugas unit lantas Polsek Menteng menindak lebih dari 100 sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Wow, lebih dari 100 ya. Dan pemirsa, ini ada penjelasan dari kanit lantas Polsek Metro Menteng. Hasil operasi pada sore hari ini sampai malam hari ini terlihat dampak daripada pelanggar yang melawan arus. Bisa kita saksikan bersama salah satunya mobil Chevrolet yang ditabrak oleh pelanggar. Ya, pemirsa ruas Jalan Proklamasi di Menteng, Jakarta Pusat memang merupakan salah satu lokasi yang sering digunakan untuk penggara sepeda motor melawan arus. Ini tidak hanya di malam hari, aksi pengendara motor yang melawan arus juga terlihat sepanjang hari. Ya, cara potong jalan yang membahayakan jiwa ini semata-mata hanya untuk mempersingkat waktu. Ayo, Afi, silakan kasih pesan kepada pemirsa begitu agar menaati peraturan lalu lintas. Ya, ini kita sebagai pengendara kendaraan bermotor di jalan raya harus selalu bertanggung jawab ya. Untuk keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan para pengguna jalan lainnya. Jadi memang berkewajiban untuk mentaati peraturan dan marka jalan di, marka jalan lalu lintas di jalan raya. Biar lebih cepat, Mbak. Ya, biar cepat sini doang. Apa biasanya nggak takat di tempat? Ini nggak muter sana biasanya. Muter kampung Melayu. Ini alesannya nggak apa-apa? Ya, supaya cepat. Sedekat sini, sepah stasiun. Apa nggak takat nih bawa anaknya, bawa istilahnya? Ya, ada temannya. Ada temannya, ngikutin depan. Halo. Dengan siapa? Boleh berapa sekarang nggak? Nggak. Nggak, ini ketawa nanti. Tadi berbagai tanggapan dari pengendaraan lalu lintas begitu ya. Jadi ingat pesan Hafiz, penulisah, taati peraturan lalu lintas dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan kita harus jadilah, penulisah, setelah jadilah kita akan hadirkan informasi ini soal penelundupan narkoba yang dikemas dalam snek dan juga boneka. Benita selengkapnya sesaat lagi di jatatan seputar investigasi. Pemirsa Anda masih menyaksikan jatatan seputar investigasi. Polda Metro Jaya membongkar sindikat penipu yang menyamar sebagai para pejabat. Kawanan penipu berjumlah 30 orang itu mengincar pemenang lelang di Jawa Barat dan juga Sulawesi Selatan. Pelaksanaan proyek besar seperti ini lebih dulu melewati tender. Nilai proyek yang lebih ke besar menggelitik para penjahat melancarkan modus baru. 30 pelaku yang ditangkap di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan menyamar sebagai pejabat. Mereka mengincar pejabat pemenang lelang baik dari pemerintah maupun swasta. Pejabat gedungan itu menakut-nakuti korban bahwa ada persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga lelang terancam batal. Dan secara meyakinkan pelaku mengaku bisa membereskan persoalan itu asalkan ada upeti besar. Adakalanya mereka memeras korban yang ketakutan tender tak berlanjut. Modusnya itu adalah membuat situasi atau kondisi palsu agar korban-korban tersebut percaya dan melakukan langsung kepada rekening-rekening milik pelaku. 14 tersangka lebih dulu ditangkap, sedangkan 16 tersangka lainnya baru ditangkap 11 November 2015. Pimpinan komplotan pejahat ini diringkus di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Malili. Sedangkan anggota mereka ditangkap di Bandung, Cipanas, dan Cianjur. Iya, nganterin ke saya, saya juga nganterin ke orang. Tapi nggak tahu itu ada yang buat apa? Iya, saya nggak tahu, Pak. Masalahnya buat apa. Kita nganter doang, Pak. Udah dapat ngontongan berapa buku selama dua bulan? Wih, sedikit, Pak. Kan keadaan satu, seminggu keadaan tidak ada. Buat nambahan makan doang. Ini karyawan keselitan ekonomi ya, Pak? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Benar. Karena saya ngontrol, Pak. Tidak ada suami. Barang bukti yang disita berupa buku ATM, kartu keluarga, KTP, sejumlah modem, laptop, dan handphone untuk melakukan penipuan tersebut. Kasus penipuan ini telah dilakukan selama tiga tahun. Para tersangka dejerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman pidana empat tahun. Dari Jakarta, Arina Marisa, Ian Faris, Raja Woli Televisi. Ya, bisa kita beralih ke kasus narkoba. Aparat Forestaba Surabaya menangkap empat pengedar dan dua bandar sabu jaringan internasional, dan dalam modus pengedarannya, tersangka menyimpan paket sabu dalam bungkus makanan ringan. Ya, selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti 1,7 kg sabu dan ribuan pil ekstasi yang bernilai total 3 miliar rupiah. Enam tersangka pengedar narkoba jaringan internasional di Ringkusa Parat Polrestaba Surabaya di sebuah apartemen. Dua bandar sabu diketahui berinisial RON dan RZ, serta empat pengedar berinisial AH, IS, dan EQ. Untuk pengelabui polisi, tersangka menyembunyikan sabu di dalam makanan ringan. Terbongkarnya jaringan narkoba internasional ini berawal dari penangkapan tersangka RON di rumahnya di kawasan Manyer, Kertoarjo, Surabaya. Dari tangan tersangka, polisi menemukan satu paket sabu serta ratusan pil ineks yang disimpan dalam mobil pribadinya. Dari sinilah, polisi menciduk tersangka lain serta menyita narkoba senilai 3 miliar rupiah. Salah seorang yang berperan sebagai bandar mengaku mendapat sabu dari Malaysia. 50, 100, dan sebagainya itu. Nah, seperti ini sudah dikemas, dimasukkan ke sini, kemudian diperas lagi. Terbongkarnya berapa dan beratnya nanti? Minimal 50, ada 150 gram. Dan kelompok ini, kelompok ini sudah mendatangkan sabu dari luar, itu sekitar 20 kilo. Kamu sendiri? Kamu sendiri? Pakai motor? Pakai motor. Barang kamu taruh di apartemen? Apartemen, saya punya rasa. Ya, habis itu kamu bagi-bagi sesuai dengan perintahnya itu. Di dalam buku apa? Di dalam buku sepakai apa itu? Snack-snack. Snack, cito, sona melah. Polisi menjerat tersangka dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Raja Woli Televisi. Ya, pemirsa masih soal kasus narkoba. Seorang PNS dan petani ditangkap lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu. Untuk mengelabui aparat polda riau, kedua tersangka menyembunyikan sabu dalam boneka anaknya. Ya, ini kedua tersangka SI dan ZA selama ini dikenal sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Petani di Riau. Namun dalam setahun terakhir, keduanya alih profesi mengedarkan narkoba. Penangkapan kedua tersangka berkat laporan masyarakat yang mengetahui aktivitas mereka. Namun saat digerebek, polisi sempat kesulitan menemukan barang bukti. Belakangan diketahui 53 gram sabu disembunyikan dalam boneka anaknya. Selanjutnya, kita kembali ke Ibu Kota Jakarta. Petugas Direkturat Narkoba Baris Krim Polri menangkap dua anggota sindikat narkoba internasional dan sabu seberat 4 kilogram disembunyikan secara rapi di dalam bodi mobil. Dua tersangka pengedar sabu ini langsung digiring petugas Satuan Resersen Narkoba Baris Krim Polri untuk mengambil barang bukti yang mereka sembunyikan di dalam bodi mobil. Aksi mereka tergolong rapi. Pasalnya, petugas kepolisian yang akan menangkap keduanya tidak menemukan barang bukti narkoba di dalam mobil. Setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, akhirnya diketahui 4 kilogram sabu ini disembunyikan rapi di balik bodi mobil. Dan pada saat dibelidah, khususnya untuk mobil manter ini memang itu bersih awalnya. Semua dibelidah bersih. Tapi alhamdulillah berkat keuletan tim kami sehingga kita bisa dapatkan barang bukti sabu di dalam mobil manter tersebut. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Adhita Eko Utomo, Raja Wali, Televisi. Ya pemirsa jangan kemana-mana informasi penyelidupan ribuan burung melalui Selat Sunda akan hadir sesaat lagi. Ya saya dan Brip Kavi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan caratan seputar investigasi pemisah kepolisian sektor kawasan pelabuhan Merak menggagalkan penyelidupan ribuan burung melalui pelabuhan Merak Banten. Ya ribuan burung tersebut diangkut dengan mobil truk dan rencananya akan dijual kepada agen yang berada di wilayah Jakarta. Petugas kepolisian kawasan pelabuhan Merak Banten menghentikan laju truk yang digunakan pelaku untuk menyelundukkan ribuan burung asal Sumatera. Satwa tersebut disembunyikan dalam bak mobil truk dan dimasukkan ke dalam kardus. Saat dihentikan petugas, pelaku sempat menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya. Jenis ribuan burung yang akan diselundukkan diantaranya ciblek, perkutut, kutilang, dan peleci. Ribuan burung asal Sumatera itu dibawa pelaku tanpa dilengkapi izin dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Namun untuk perhitungan jumlahnya, kita akan koordinasi dengan Balai Karantina. Baik berupa dokumennya maupun fisik burungnya akan dicek langsung oleh Balai Karantina. Rencananya akan langsung kita serahkan ke Balai Karantina. Jumlahnya kurang lebih 1.500. Penangkapan ribuan burung ini dilakukan adanya informasi dari masyarakat bahwa mobil truk akan menyeberang menggunakan kapal feri melalui pelabuhan Merak dari Pulau Sumatera. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menyerahkan pelaku dan ribuan burung selundupan kepada Balai Karantina kelas 2 Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Herbert Marbun, Raja Woli Televisi. Sebelum kita sudahi perjumpaan kita di cahatan seputar investigasi hari ini, kita akan tanya dulu ke Intan Bedisa dan juga Ahmad Topan yang akan membawakan program Lensa Indonesia Siang. Ya Intan dan Topan, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Oke baik, berikut Bidip Kavi dan juga Aniki di Lensa Indonesia Siang hari ini, kami memiliki update informasi di mana ada peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di Ibu Kota, tepatnya di Jalan MT Haryono. Ya dan selain itu di fokus Lensa Indonesia Siang, kali ini kita akan membahas mengenai operasi plastik khususnya di bagian payudara yang kerap dilakukan oleh para wanita. Lalu sebenarnya bagaimana resikonya? Kita akan bahas di Lensa Indonesia Siang. Namun kita kembalikan dulu ke Niki dan juga Bidip Kavi. Baik teman-teman, selamat bertugas dan bisa selamat menyaksikan Lensa Indonesia Siang. CISC akan kembali pekan depan setiap sini sampai Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Misa, selamat menjelang ayat pekan. Saya Niki Serait. Saya Bidip Kavi Olivia. Siapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.